Alibaba merupakan e-commerce terbesar di Cina yang saat ini paling banyak digemari oleh para importer dalam masuk stok barang. Platform milik Jekma ini menyediakan hampir semua kebutuhan seperti retail, elektronik, dan teknologi. Alibaba juga menjadi tuan rumah dari pasar B2B atau business to business dan B2C atau business to customer. Keunggulan menggunakan Alibaba adalah, 1. Website worldwide dan mempergunah navigasi dan pembelian dari supplier. Alibaba memiliki jaringan hampir di seluruh negara di dunia. Jadi, barang yang tersedia tidak hanya dari Cina saja, tapi dari seluruh dunia. Kedua, terdapat banyak filter pada website yang dapat kamu gunakan. Seperti negara, kategori barang, bahkan sertifikasi. Nanti akan saya bahas ketika melakukan pembelian dari Alibaba. Selanjutnya nomor 3, terdapat banyak pilihan bahasa yang mudah dipahami. Ada lebih dari 90 pilihan bahasa yang dapat digunakan termasuk Indonesia. Selanjutnya, fitur yang paling menarik di Alibaba adalah beberapa supplier memberikan sampel secara gratis. Dalam mencari supplier, untuk membeli barang, tentunya kamu butuhkan sampel untuk melihat kualitas barang yang akan kamu pasok. Sebagian besar seller di Alibaba memberikan sampel secara gratis kepada customer-nya. Jadi, kamu bisa menggunakan fitur ini. Selain keunggulan, terdapat beberapa kelemahan menggunakan Alibaba. Yang pertama, terdapat minimal pembelian yang sangat besar. Minimal pembelian pada website Alibaba terbilang cukup besar, biasanya di atas 50. Sehingga kurang cocok untuk B2C atau business to customer. Yang kedua, di Alibaba tidak ada peraturan yang menyatakan perlindungan kekayaan intelektual. Jadi, kamu harus lebih berhati-hati ya dalam memilih barang. Yang ketiga, estimasi pengiriman yang lama. Dalam praktiknya, pengiriman ke Indonesia memiliki lead time sekitar 25-45 hari kerja dari Cina. Yang terakhir, kurangnya jaminan keamanan pembayaran terhadap customer di Alibaba. Untuk mencari supplier di Alibaba, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat ID. Alibaba lebih mudah dalam membuat ID karena semua orang dapat mengakses Alibaba tidak dibatasi oleh bentuk Cina saja. Untuk membuat ID di Alibaba, yang harus kamu lakukan adalah klik join free. Lalu, kamu bisa mengganti bahasa di sini. Nah, setelah itu jangan lupa klik trading yang tipe trading kamu. Kamu di sini sebagai buyer. Lalu, isikan semua detail yang ada di sini. Seperti email, login password, confirmation password, nama perusahaan kamu, nama kamu, dan nomor telpon kamu. Lalu, jangan lupa slide di sini. Lalu, klik ini. Setelah semuanya selesai, kamu bisa klik agree and register. Dalam mencari barang di Alibaba, ada dua cara yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, dengan menuliskan keyword barang kamu. Lalu, dengan mengunggah foto barang yang ingin kamu beli. Alibaba memiliki berbagai macam filter yang dapat kamu gunakan dalam mencari supplier atau barang kamu. Di antaranya adalah kategori barang, harga barang, negara, sertifikasi, dan sebagainya. Di sini, ada fitur baru yang sangat menarik di Alibaba, yaitu filter sertifikasi. Sertifikasi adalah produk di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi standar tertentu berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Ada dua filter sertifikasi di Alibaba. Yang pertama, sertifikasi manajemen, seperti ISO atau BSO, untuk mengetahui manajemen mutu dari barang tersebut. Sertifikasi ini biasanya digunakan untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standarisasi dunia. Yang kedua, sertifikasi produk seperti CE, RHS, dan yang lainnya. Sertifikasi ini digunakan untuk mengetahui barang kamu telah memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Setelah kamu menerapkan fitur filter pada pencarian barang kamu, langkah selanjutnya adalah mencari supplier trusted di Alibaba. Untuk mencari supplier trusted di Alibaba, ada beberapa tips yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, verifikasi supplier. Verifikasi supplier menandakan bahwa supplier tersebut memiliki company profile, manajemen sistem, kapasitas produksi, dan proses kontrol yang tersertifikasi oleh pihak independen third party. Supplier yang sudah terverifikasi biasanya memiliki sertifikasi tersendiri terhadap barang yang dijual dan memiliki report perusahaan yang komprehensif. Yang kedua, rating atau transaction level. Rating atau transaction level merepresentasikan penjualan dari supplier dalam 6 bulan. Semakin banyak penjualan yang dilakukan, maka rating yang didapat akan semakin baik. Yang ketiga, umur operasi. Years of operation merepresentasikan berapa lama supplier ini bergabung dan berjualan di platform alibaba.com. Semakin lama dia berjualan di Alibaba, maka semakin berpengalaman dan kepercayaan yang dibangun semakin tinggi. Supplier yang bagus biasanya berumur di atas 7 tahun. Yang keempat, performa toko. Performa toko menunjukkan 3 hal, yaitu servis dari supplier terhadap buyer, ketepatan untuk pengiriman, dan kualitas barang. Rating yang baik, yaitu di antara 4-5 untuk mendapatkan supplier dengan pelayanan yang baik. Yang terakhir, performa respon toko. Performa ini merepresentasikan kecepatan merespon supplier terhadap demand yang diberikan oleh buyer. Pilih supplier dengan performa di atas 90% ya. Ini adalah beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum melakukan transaksi di Alibaba. Untuk itu, kamu bisa menggunakan beberapa fitur seperti 1. Membunyai supplier Kamu bisa kontak langsung untuk menanyakan kualitas barang, jumlah barang, dan negosiasi harga. Umumnya, akan ada admin dari supplier tersebut yang merespon chat kamu. Yang kedua, detail perusahaan. Jangan lupa untuk melihat detail perusahaan atau supplier barang kamu. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan, seperti profil perusahaan, yang biasanya berisikan tentang foto, alamat perusahaan, dan kondisi perusahaan. Serta, ada juga sertifikasi tentang perusahaan tersebut. Pastikan kondisi supplier kamu sebelum kamu membeli barang. Selanjutnya, kapasitas R&D. Menu ini berisikan dokumen perusahaan seperti sertifikasi produk perusahaan tersebut. Pastikan, dokumen tersebut masih berlaku sampai beberapa tahun ke depan, karena itu menyangkut kualitas barang kamu.